Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Novi Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dasyat, dasyat, Allahu Akbar Yes Nah teman-teman, teman-teman ada yang tau gak ya hari ini hari apa? Ya benar, hari ini adalah hari Senin Kalau hari Senin kegiatan kita biasanya adalah calistung Nah sebelum kita masuk kegiatan hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya Sikap berdoa, hop, tangan diangkat, kepala ditundukan Membaca al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa'iyyaka na'abudu wa'iyyaka na'asta'in Ihdina shirafal mustaqim Shirafal ladhina an'amda'alayhim Gwairil ma'abudu wa'imu wa'ala'abalim Amin Doa belajar Rabbi zidani ilma Farzuqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan Dan kemampuan memahaminya kepadaku Doa pembuka hati Mengerti perkataanku Amin Alhamdulillah teman-teman Kita sudah berdoa Nah setelah berdoa Kita akan masuk kegiatan calistung Sekarang kita siapkan peralatannya dulu ya teman-teman ya Alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan calistung hari ini adalah Pensil Dan Buku tulis Setelah menyiapkan peralatannya Oke teman-teman Selanjutnya kita mencari kata yang berawalan huruf M Karena kemarin kita sudah mencari kata yang berawalan huruf L Huruf M ada di awal kata mangga Huruf M ada di awal kata madu Huruf M ada di awal kata mobil Itu dia teman-teman Kata yang berawalan huruf M Sekarang kita menulis huruf di buku tulis ya teman-teman Oke teman-teman sekarang dibuka buku tulisnya teman-teman Kemarin kita sudah menulis huruf L Lalu setelah huruf L adalah huruf M Kita menulis huruf M ya teman-teman ya Teman-teman minta tolong ayah bunda untuk menuliskan huruf M yang besar di tengah Seperti ini huruf M terdiri dari garis Garis seluruh Garis lengkung Garis lengkung Seperti ini teman-teman Kita tulis angkanya dulu ya Dari 1 2 3 Menulis sambil mengucap ya teman-teman ya Dibari jarak 2 kotak Dibari jarak 2 kotak M 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 Nah itu dia teman-teman Cara menulis huruf M Sudah kan? Alhamdulillah teman-teman Menulis huruf M nya sudah selesai Seperti ini punya Bu Nafi Mudah bukan? Hanya terdiri dari garis lurus dan garis lengkung teman-teman Teman-teman Tugasnya di rumah adalah Menulis huruf M bersama ayah bunda Hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke bu guru ya teman-teman ya Bu guru tunggu Jangan lupa selalu jaga kesehatan Rajin cuci tangan Selalu pakai masker saat keluar Dan Selalu jaga jarak teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton